Aksi pencurian sepasang burung lovebird terekam kamera pengawas CCTV. Sebelum berhasil membawa kabur burung hias tersebut, pelaku sempat terjatuh ke dalam kolam ikan. Aksi pencurian di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan terekam jelas kamera pengawas CCTV. Seorang pria nekat melompati pagar rumah untuk mencuri seekor burung dalam sangkar. Namun saat hendak melarikan diri, pelaku sempat terjatuh ke dalam kolam ikan. Dua ekor burung yang dicuri adalah burung hias jenis lovebird. Pemilik rumah menemukan sandal diduga milik pelaku di dalam kolam ikan. Saya lihat itu ada sandal di bawah di situ. Setelah kuliah itu sandal, kenapa bisa ada sandal di sini? Di bawah kolam, Pak? Di bawah kolam. Ya, ada lagi itu saya punya burung yang miring. Pencurian terjadi di Nihari menjelang subuh. Pelaku pencurian seolah tak peduli, jalanan di depan rumah korban telah ramai dilintasi kendaraan. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, ANews, melaporkan.